Intro Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar rupiah. Bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam uang kaget. Pemirsa, arah mata angin membawa saya menuju kawasan Ciseeng, Bogor. Saya akan membantu dan mencari keluarga siapakah yang akan mendapatkan uang kaget kali ini. Ikuti saya. Pemirsa, arah mata angin membawa saya dalam uang kaget kali ini. Pemirsa, arah mata angin membawa saya dalam uang kaget kali ini. Pemirsa, Ika, saya akan menang buruk. Assalamualaikum Bapak Sudarwi, betul? Iya Tahu siapa saya? Nggak tahu Di rumah ada siapa, Pak? Ada istri Bisa dipanggilkan istrinya Anak ada di rumah? Di depan, lagi main Lagi main? Sama teman-teman Anak, masih sekolah dua-duanya? Yang satu sekolah, yang satu belum Oh, belum Kenapa? Memang belum waktunya sekolah Atau memang ada masalah di belakang itu? Nggak, denya nggak mau Yang satu Nggak mau Nginget keramaian, dia takut sama orang Oh, yang pertama takut untuk sekolah Karena takut dengan keramaian Pak Sudarwi, apa pekerjaan, kalau saya boleh tahu? Saya serabut Apa aja Bangunan Ya, kadang-kadang orang suruh-suruh bikin galis pita yang sumur gitu Juga apa aja deh, saya pegang lah Ya, yang penting kita bisa makan Ibu, apa pekerjaannya? Ibu rumah tangga, dia mah biasa Paling harus anak Ada, Pak Kalian dari informasi yang saya dapat Bapak sama Ibu juga punya pekerjaan sampingan Jadi penyortir jengkol Itu benar? Iya Benar Ini rumah Bapak? Iya Hanya segini Saya lihat banyak kayu Itu buat apa? Bapak menyimpan kayu sebanyak itu? Saya masak di sini Masaknya di kayu, Pak Apa? Masaknya di kayu Di arah kemudian seperti ini Masih memasak Memakai kayu bakar Bapak sama Ibu punya masalah, Pak? Sekarang Paling materi sama Ya Sedikit hutang Utang Utang? Dulu kan anak saya yang pertama Pernah dirawat di rumah sakit Iya Ya itu sih sama Adik saya Ya dia Yang ngasih uangnya gitu Pinjeman lah Pas sekarang ya belum terbayar gitu Ya Kalau dikatakan nominalnya Di atas 2 juta Itu sudah lama? Hutang itu belum terbayar? Ya udah Hampir 2 tahun lebih 2 tahun lebih Apa lagi Bapak punya masalah? Ya nembus baju Olahraga anak Yang masuk SD Ini nomor 2 Gaji Bapak sebagai kulibangunan Berapa 1 bulan ya Pak? Harian paling Di bawah 100 Di bawah 100 sering ya? 78 puluh Ya itu sih ya Cukup gak cukup ya Saya cukup-cukupin aja dah Makan juga seadanya Seketemunya Ibu tidak bekerja ya? Hanya di rumah saja Mengurus anak? Anak Pak Sudarwi Mau gak Jika taraf hidupnya berubah? Ya semua orang sih Pengennya berubah semuanya Pak Terbaada istilah katanya gitu Ya tapi Gini adanya Bis gimana tuh? Saya emang gak ada punya Pak Bapak sabar ya? Ya sama sabar aja Pak Ya biasanya saya terima Dengan lapang dada Saya terima Emang adanya begini Ya begini Habis gimana? Kita kan gak bisa Ngerubah nasib Kalau bukan Kita sendiri Baik Ajudan Bapak saudara Bapak punya tabungan di rumah? Enggak Pegang uang sekarang berapa? Bapak harus tetap menjadi orang yang baik Bapak harus tetap menjadi orang yang baik Ya Mudah-mudahan setelah ini nasib Bapak bisa berubah Amin Dan Bapak juga harus ingat 99% kegagalan berawal dari orang yang suka mencari alasan Jadi dimulai hari ini saya minta Bapak Sudarwi berhenti untuk mencari alasan untuk tidak maju Bapak selamat Bapak dapat uang 12 juta cash dari saya Ya Allah Alhamdulillahirrabbilalamin Kau ketah berikan rizikimu ya Alhamdulillahirrabbilalamin Nama saya Sudarwi Usia saya 42 tahun Anak saya 2 Yang 1 sekolah Pekerjaan saya serabutan Udah apa aja Ya kadang-kadang dibangunan Kadang-kadang ya udah apa aja lah Setadi saya lagi tiduran Tiba-tiba ada yang datang Orang yang pakai baju hitam Terus bersama polisi Saya kaget Dia nanya Kalau orangnya dulu depan belakang Tiba-tiba dia ngasih uang 12 juta Kan saya kaget Terus disuruh buat dibelanjakan Saya ucapkan selamat Untuk Bapak Bapak bisa pakai uang ini Beli barang 5 jenis barang yang berbeda-beda Waktu Bapak hanya 33 menit Kalau waktu sudah habis Dan uang masih sisa Uangnya akan saya ambil Beli barang yang berguna Bapak Utamakan untuk keperluan anak Belilah barang yang bisa dijual kembali Bapak belanja Pelan-pelan saja Konsentrasi Supaya uang dari saya Tidak disalah gunakan Untuk membeli barang yang tidak penting Waktu Bapak Ingat hanya 33 menit Yang akan dimulai dari Sekarang Selamat menikmati